Lagi, Ahok selamatkan aset negara senilai total 9,5 triliun. Aset tersebut adalah aset milik negara yang dikelola oleh Pertamina. Di antaranya yang berlokasi di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang sebelumnya tidak bisa dikembangkan dan sekarang ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dan memang, Pertamina kerjasama dengan KPK melakukan tindakan preventif, yaitu mencegah tindak bidana korupsi yang dilakukan Pertamina Group dan selama ini telah menyelamatkan potensi kerugian negara hingga 9,3 triliun. Semenjak Ahok menjabat sebagai Komisaris Pertamina, potensi kerugian Pertamina terus ditekan. Karena fungsi Komisaris Pertamina adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja, direksi, dan kebijakan pengurusan, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, serta memberikan nasihat kepada direksi. Dan Komisaris juga turut bertanggung jawab atas kerugian perseroan tersebut. Maka dari itu tugas Komisaris Pertamina adalah bentuk pertanggung jawaban. Makanya Ahok tidak pernah kompromi dengan tindak bidana korupsi dan akan terus menyelamatkan uang negara untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia Terima kasih telah menonton! Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya! Pertamina berhasil selamatkan aset negara hingga 9,5 triliun. Kerjasama pencegahan tindak bidana korupsi yang dilakukan Pertamina, grup dengan Komisi Pembersihan Korupsi, selama ini telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas aset senilai 9,5 triliun. Aset tersebut adalah aset negara yang dikelola Pertamina, diantaranya berloklasi di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang sebelumnya tidak dapat dikembangkan kini menjadi bermanfaat terutama bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Direktur penunjang bidis Pertamina, Hario Yunianto, mengatakan sinergi Pertamina dengan KPK menitikberatkan pada tindakan penjagaan tindakan korupsi sehingga sejak awal sudah bisa diminimalisir, terjadi kerugian negara. Selain KPK, Pertamina juga mendapat dukungan dari Polri dan Kejagung sehingga seluruh proses bisnis, termasuk proses pendaya gunakan aset, menjadi lebih transparan dan terhindar dari pelanggaran hukum. Pertamina dan KPK telah sepakat untuk kerjasama intensif menjaga dan memberantas tindak bidana korupsi untuk mewujudkan BUMN bersih tegas Hario. Pertamina menyampaikan apresiasi kepada KPK yang telah membantu Pertamina menyelesaikan permasalahan pendaya gunakan aset, termasuk aset di Palembang dan Barito Timur, sehingga bisa dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus menekan potensi kerugian negara. Sebagai informasi, aset di Palembang dimanfaatkan sebagai kawasan konten kultular park. Sementara di Barito Timur, aset tersebut dimanfaatkan sebagai akses sepanjang 60 km untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan mempermudah transportasi komoditas terutama dari hasil tambang dan perkebunan. Sementara itu, menurut Presiden Corporate Communication Pertamina, Fadria Huthman, kerjasama pencegahan tindak bedana korupsi dilakukan mulai dari pengawasan dan pengelolaan kegiatan anti-korupsi, menerapkan dan meningkatkan kepatuan laporan harta kekayaan, penyelenggaraan negara, menerapkan program pengendalian gratifikasi, menerapkan sistem serta membangun budaya integritas di seluruh pekerja dan mitra kerja Pertamina tanpa terkecuali. Terima kasih telah menonton!